Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang gimana sih cara aku memaksimalkan keuanganku dan nanti kita akan kembali berinvestasi ya men. Nah jadi kenapa aku pengen bahas satu topik ini, sebenarnya keuangan itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita ya. Seperti yang kamu ketahui, sesuai dengan prinsip dasar dari channel ini yaitu invest in yourself, sebenarnya dari dulu aku pribadi adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya self-development. Karena goal utama kita adalah untuk fokus menjadi the best version of ourselves, menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan itulah yang aku upayakan sejak dulu. Nah gimana caranya kita menjadi best version of ourselves? Caranya adalah kita dengan menjadi lebih baik dalam segala aspek ya men. Aspeknya itu apa aja? Aspeknya ada berbagai macam. Contohnya kita menjadi lebih baik secara karir, secara mungkin kesehatan kita, mungkin secara hubungan kita dengan sesama keluarga kita, atau para keluarga dan sahabat. Kemudian juga mungkin dari hubungan kita dengan Tuhan atau spiritual. Terus salah satu aspek yang penting juga adalah aspek keuangan. Jadi aku juga menjunjung tinggi self-development dalam aspek keuangan ini. Goal kita adalah selalu untuk menjadi diri kita yang lebih baik daripada kita di masa lalu ya men. Jadi pertanyaannya adalah apakah kamu udah bertumbuh? Apakah kamu hari ini udah lebih baik dari kamu di bulan lalu atau kamu di tahun lalu? Apakah kamu di masa depan akan lebih baik dari kamu yang di masa sekarang? Nah sesuai dengan prinsip untuk menjadi best version of ourselves, kita juga harus memperbaiki diri kita secara keuangan. Dan di video ini, aku pengen membahas gimana cara aku bisa membuat keuanganku lebih maksimal. Gimana cara aku mengelola keuanganku ya men. Nah tapi sebelum memulai video ini, aku akan terlebih dahulu men-top up investasiku. Aku akan terlebih dahulu menambah posisiku. Dan pada kali ini, aku ingin berinvestasi di mana? Aku ingin berinvestasi di Deposito BPR by Komunal Elemen. Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Deposito BPR by Komunal, simpelnya Deposito BPR by Komunal ini adalah aplikasi Deposito yang dirilis oleh Komunal. Di mana di aplikasi ini ada ratusan BPR Elemen dan kamu bisa menyalurkan atau mengawalkasikan dana ke produk simpanan pada BPR berupa Deposito. Dan untuk BPR-BPRnya, semua BPR yang ada di platform ini adalah BPR yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK Elemen. Dengan kamu berinvestasi di aplikasi Deposito ini, kamu bisa mendapatkan return bunga maksimal hingga 6,75%. Jadi kamu bisa berinvestasi di Deposito dengan bunga yang tinggi, namun tetap aman. Karena dengan kamu berinvestasi di sini, semuanya udah dijamin oleh LPS Elemen. Kalau misal kamu ngikutin video sebelumnya, aku udah memberikan tutorial ke teman-teman semua gimana cara berinvestasi di sini. Tapi bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, kamu boleh ikutin video ini lagi. Di sini aku akan men-top up posisiku. Untuk saat ini, aku memiliki nilai portfolio sebanyak 16 juta. Ini tadi ada yang baru aku coba, top up 15 juta Elemen. Dan yang kemarin juga udah ada pendanaanku yang jatuh tempo dan udah menghasilkan return. Oke, di sini aku bakal menambah posisiku lagi. Kalau misal kamu pengen berinvestasi, kamu bisa ikuti step by step yang aku tunjukkan ini. Pertama-tama, kita bakal cari dulu mana BPR yang pengen kita investasikan, Elemen. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal ke bagian peluang di sini. Kalau misal kamu lihat, di sini langsung udah ada filternya. Nah, di filter ini kamu bisa tinggal masukin berapa jumlah pendanaan kamu. Mungkin untuk kali ini aku bakal masukin 20 juta aja, Elemen. Kita masukin 20 juta di sini. Berikutnya, di sini kita tinggal pilih tenornya. Aku pribadi mungkin akan pilih tenor yang paling pendek atau mungkin 3 bulan juga gak apa-apa. Yaudah, di sini aku tinggal pilih 1 bulan. Nanti yang 3 bulan juga harusnya bakal tampil. Kita tinggal pencet mulai cari di sini. Kemudian nanti di sini bakal langsung ditunjukin semua BPR yang kita bisa investasi dengan jumlah pendanaan 20 juta dan tenornya 1 bulan. Nah, di sini ada berbagai pilihan yang bisa kamu investasikan. Tapi aku pribadi, karena aku sedang bekerja di luar negeri, maka mungkin akan lebih bagus kalau misalnya aku berinvestasi yang ada e-depositunya. Sehingga nanti aku gak perlu ribet-ribet untuk mengirimkan balik. Lihat, Elemen. Yaudah, kita tinggal pencet filter di sini. Kemudian aku bakal pilih kategori yang ada e-depositunya. Aku tinggal nyalain di sini. Nah, kalau misalnya kamu pengen investasi syariah, kamu juga bisa tekan tombol syariah di situ, Elemen. Kemudian kita tinggal pencet terapkan di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Elemen. Yang pertama adalah BPR Prima Dadi Arta. Yang kedua, BPR Nusuma Jatim. Nah, tadi karena aku udah masukin di BPR Nusuma Jatim, mungkin kali ini aku bakal masukin di BPR Prima Dadi Arta. Tujuannya untuk mendiversifikasikan danaku. Kemudian di sini kamu bisa lihat detail produknya, detail BPR, kemudian raca. Kalau misalnya kamu udah selesai baca-baca di sini, kamu bisa langsung pencet ajukan deposito ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu pengen dana kamu nanti di-rollover, setelah jatuh tempo, kamu mendapatkan dananya, dananya di-investasikan kembali, kamu bisa nyalain arrow-nya di sini. Aku pribadi nggak akan nyalain, Elemen. Kemudian jangan lupa untuk kamu ubah nominal pendanaannya di sini, aku akan mengubah menjadi 20 juta rupiah. Kalau misalnya udah oke, aku tinggal pencet tombol lanjutkan. Kemudian kita tinggal pencet IA7 di sini. Setelah itu kita hanya perlu mendandatangani dokumennya, Elemen. Kita tinggal pencet tanda tangani di sini. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita bakal dibawa ke Privy ID, kemudian kita tinggal pencet tanda tangani di sini. Setelah itu, kita tinggal posisikan tanda tangan kita di tempat yang seharusnya. Kalau misalnya udah oke, kamu tinggal pencet lanjutkan di sini, Elemen. Nah, berikutnya nanti kita bakal dikirimkan konfirmasi ke nomor kita. Pastikan kita menerima OTP-nya. Nah, kalau misalnya kita udah menerima OTP-nya, kita tinggal masukkan di sini. Kemudian kita tinggal pencet tombol konfirmasi, Elemen. Dan seharusnya dokumennya udah berhasil tertanda tangani. Berikutnya kita tinggal proses pembayarannya. Nah, sekarang kalau kita back ke halaman tadi, udah ada tombol bayar sekarang. Kita tinggal pencet bayar sekarang di sini. Setelah itu, kita bakal pilih metode pembayarannya. Aku bakal pilih menggunakan mungkin dari virtual account aja. Lalu aku akan seperti biasa, transfer menggunakan bank digital. Nah, kemudian kita copy virtual account-nya di sini. Mark di sini. Kemudian kamu pencet copy di sini. Setelah itu, kamu pastikan dulu bahwa nama BPR-nya itu udah tepat. Kemudian kita masukin jumlah angkanya sesuai dengan jumlah yang kita request di aplikasi Deposito BPR by Komunal Elemen. Yaudah, di sini aku masukin 20 juta rupiah. Kalau udah, kita tinggal pencet next di sini. Berikutnya, kita tinggal masukin password. Kemudian, payment submitted. Kalau misalnya kita back di sini. Kemudian kita reload. Sekarang produknya udah menjadi aktif ya, men. Dan kalau misalnya kamu lihat. Sekarang harusnya di bagian depositoku ini juga udah masuk yang 20 juta-nya tadi. Nah, kalau misalnya kamu lihat. Saat ini, deposito berjalanku udah bertambah. Menjadi angkanya di 36 juta sekian. Dan di sini nanti return-nya aku akan dapatkan itu di angka 594.791. Nah, jadi gitu ya, men. Cara berinvestasi di Deposito BPR by Komunal. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu tulis aja di komentar. Nanti aku bakal bantu jawab ke teman-teman semua sesuai dengan pengetahuan aku. Nah, setelah tadi kita beres berinvestasi. Sekarang kita akan mulai masuk ke topik pembahasan kita. Tentang gimana sih cara aku membuat keuanganku semakin maksimal ya. Nah, ini adalah beberapa step yang aku lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya budgeting. Budgeting ini simplenya adalah kita membagi keuangan kita ke dalam beberapa pos-pos pengeluaran. Misalnya ada yang untuk kebutuhan, ada yang untuk keinginan, ada yang misalnya untuk biaya hidup, misalnya ada yang untuk investasi, dan sebagainya. Karena kita itu sebenarnya itu selayaknya sebuah perusahaan. Kita perlu tahu berapa sih uang yang masuk setiap bulannya, berapa uang yang keluar setiap bulannya, kemudian juga gimana posisi keuangan kita saat ini, apakah kita memiliki lebih banyak cash, apakah hutang kita lebih banyak. Jadi kita harus benar-benar tahu semuanya, kita harus menganalisa diri kita layaknya sebuah perusahaan. Nah, tapi biasanya sebelum kamu bisa menentukan budgeting yang tepat, tentunya kamu harus mendata dulu keuanganmu beberapa saat ke belakang. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran ya, men. Jadi caranya gimana? Cara yang mungkin kamu bisa lihat dulu selama 3 bulan terakhir, rata-rata per bulan kamu pengeluarannya berapa sih? Kira-kira uang yang kamu butuhkan untuk biaya hidup itu dalam sebulannya berapa? Kira-kira kebutuhan makan kamu, ditambah rent, ditambah semua pengeluaran-pengeluaran lainnya, misalnya air, listrik, internet, SIM card, dan sebagainya, kamu jumlain, ditambah juga dengan keinginan-keinginan kamu. Kamu harus datain dulu semuanya, paling nggak kamu lihat 3 bulan terakhir supaya kamu punya gambaran kasar. Kira-kira pengeluaran kamu itu diangka berapa sih? Kalau misalnya kamu udah tahu pengemasukan kamu, kemudian kamu udah tahu pengeluaran kamu, nah disitulah baru kita bisa melakukan yang namanya budgeting. Jadi step kedua ini sebenarnya untuk mensupport step yang pertama, supaya kamu bisa melakukan budgeting. Nah setelah kamu udah tahu kira-kira beberapa pengeluaran kamu setiap bulannya, terus pengeluarannya itu kemana aja, disitulah kamu bisa mulai melakukan alokasi. Dan kalau misalnya kamu masih bingung berapa presentase alokasinya, biasanya untuk pemula yang paling sering disarankan adalah teknik 50-30-20 oleh Elizabeth Warren. Teknik ini adalah sebuah teknik simple, di mana kamu membagi uang kamu ke dalam 3 alokasi yang berbeda. 3 alokasinya apa? Yang pertama adalah 50%, yaitu adalah needs kamu ya, men. Di sini kamu alokasikan semua kebutuhan kamu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kamu buat tempat tinggal atau rent, misalnya kamu ngekos, atau misalnya kamu KPR, atau misalnya kamu hanya menyewa, Jadi biaya rent bakal masuk sini, kemudian biaya makan, kemudian juga katakan biaya listrik, biaya air, mungkin juga biaya internet, biaya sim card kamu, kemudian juga kebutuhan kamu untuk transport. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan di mana kamu harus ngeluarin, karena ini emang kamu butuhkan elemen, makanya disebut dengan needs. Kemudian 30%-nya itu bisa kamu gunakan untuk wants. Wants itu apa? Wants itu keinginan. Contohnya kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan, kamu pengen entertainment, kamu pengen belanja sesuatu, kamu pengen membeli barang yang sesuai dengan hobi kamu, atau misalnya kamu pengen sesekali makan di luar, makan di restoran, jalan-jalan, dan sebagainya, itu masuknya ke wants. Jadi kamu menggunakan 30% dari uangmu untuk wants, ya, men. Kemudian sisanya 20% baru kamu gunakan untuk keperluan-keperluan investasi. Contohnya apa? Contohnya kamu di sini bisa membayar dulu semua hutang konsumtif kamu, supaya kamu ada di posisi nggak ada hutang, jadi kamu beresin hutang kamu, ya, men. Kemudian di sini investasi. Nah, investasi itu di mana aja? Investasi itu boleh di aset manapun, tapi pastikan kamu investasi di aset yang paling kamu pahami. Aku pribadi pada video kali ini, aku men-top up posisiku di deposito BPR by Komunal. Kenapa aku berinvestasi di sini? Karena ini merupakan instrumen yang resikonya aku paham, dan juga bisa memberikan return hingga 6,75%. Kemudian yang aku suka di sini, dana kita itu dijamin oleh LPS Helmen. Karena bunga penjaminan LPS untuk BPR itu angkanya lebih tinggi ketimbang bank biasa atau bank konvensional. Sehingga investasi di sini bisa memberikan return hingga 6,75%. Kemudian itu pun masih dijamin oleh LPS Helmen. Tapi kamu perlu ingat, limit yang dijamin LPS itu adalah 2 miliar per bank. Jadi kalau misalnya kamu punya dana lebih dari itu, sebaiknya kamu pisah ke beberapa BPR, supaya dana kamu disebar aja. Sehingga kalau misalnya kenapa-napa, nanti kamu tetap bisa mengklaim dana-nya kembali. Dana tersebut masih dalam penjaminan LPS. Kalau misalnya kamu melakukan penempatan di bank dengan bunga yang melebihi jaminan LPS, itu dana pokok beserta bunganya semuanya jadi nggak bakal dijamin. Jadi kalau saranku pribadi, kamu investasi nggak lebih dari limit yang ditatkan, yaitu 2 miliar per bank Helmen. Kalau misalnya dana kamu lebih, ya kamu boleh pisah sebar ke beberapa bank. Oke, poin berikutnya, 20% ini juga boleh kamu gunakan untuk membangun dana darurat kamu, kemudian juga membangun dana pensiun kamu. Nah, kalau tadi adalah alokasi yang aku rekomendasikan untuk kamu pemula, tapi kalau misalnya aku pribadi, ini adalah alokasi keuangan ala kuilmen, dan aku udah terbiasa dengan cara yang satu ini. Gimana alokasinya? Alokasinya adalah dengan 80% aku investasikan, kemudian baru 20%-nya aku gunakan untuk berbagai keperluanku. Nah, di sini kamu bisa lihat 20%-nya itu aku gunakan untuk biaya hidup, buat makan, buat mungkin uang kos aku, bayar kos, kemudian entertainment, atau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan hobi aku, terus kemudian juga keperluan-keperluan belanja, terus kalau misalnya aku makan cantik di luar, atau misalnya belanja, beli sabun, kemudian di sini keperluan hobi aku, bayar asuransi, bayar kebutuhan sehari-hari, seperti listrik, air, internet, gas, dan sebagainya. Jadi, semua keperluan ini, aku hanya menggunakan 20% dari income-ku. Sisanya 80% kemana? 80% akan aku investasikan. Investasinya kemana? Investasinya ke berbagai macam instrumen. Dan salah satunya adalah di deposito. Kalau deposito, aku menggunakan deposito BPR. Kemudian aku juga menggunakan P2P lending. Aku menggunakan reksadana. Menggunakan bank digital. Kemudian menggunakan saham. Ada juga sebagian dana yang mungkin aku reinvestasikan ke bisnisku sendiri. Jadi, intinya adalah alokasi keuangan alaku. Aku selalu menginvestasikan 80% dari yang aku gunakan. Dan kalau aku pribadi, karena aku sedang bekerja di luar negeri, Jadi, kalau misalnya yang buat 80% investasi ini, itu semudah setiap aku menerima penghasilan, semua langsung aku kirimkan ke Indonesia. 80%-nya. 20%-nya aku bakal sisain di akun rekeningku yang di Cina, atau paling aku bakal sisain di Alipay ataupun WeChat Pay. Nah, buat kamu pribadi, aku juga rekomendasikan seperti itu. Kalau misalnya kamu tadi udah tentukan berapa alokasi kamu, pastikan setiap kamu menerima penghasilan, kamu langsung bagi aja ke dalam beberapa akun rekening yang berbeda. Misalnya kamu udah tentuin nih, berapa persen dari penghasilan tersebut yang akan diinvestasikan. Nah, setelah kamu menerima uang tersebut, kamu langsung investasikan aja, jangan ditunda-tunda lagi. Contohnya kamu decide untuk meninvestasikan 30%. Katakan kamu pengen investasi di deposito BPR by Komunal. Yaudah, kalau kamu terima penghasilan, langsung kamu investasikan uang tersebut. Sisanya kamu pisah lagi ke dalam berbagai macam rekening untuk pembagian alokasi yang udah kamu set di awal. Nah, kemudian di sini step terakhirnya yang aku tulis adalah step keempat, yaitu be consistent. Jadi yang udah kamu tentukan di awal tadi, kamu bener-bener harus stick to it dalam long term, kemudian kamu harus disiplin dan juga konsisten dalam mengakplikasikannya. Kalau misalnya kamu udah tentuin berapa persen yang buat investasi, yaudah kamu setiap bulan kamu top up terus investasinya, sampai nanti investasi kamu itu bisa lama-lama menjadi besar. Bahkan suatu saat, passive income-mu nanti bisa lebih besar dari pengeluaranmu, dan kamu bisa mencapai yang namanya financial freedom. Nah, mungkin di video berikutnya nanti aku bakal coba bahas ya, berapa sih dana yang diperlukan kalau misalnya kamu pengen mencapai financial freedom dengan salah satu instrumen investasimu. Nah, jadi itu ya, men. Itu adalah caraku mengelola keuanganku. Aku pribadi sebenarnya aku adalah tipe orang yang lebih senang investasinya passive, ya men. Jadi aku itu tipe orang yang lebih senang untuk fokusnya adalah meningkatkan kemampuanku untuk menghasilkan uang atau meningkatkan earning powerku. Kemudian nanti dari penghasilan-penghasilanku tersebut, tinggal uangnya semua aku lemparkan ke dalam instrumen yang bersifat passive. Dan kenapa aku investasi di deposito BPR by Komunal? Jawabannya adalah ini menjawab kebutuhanku, yaitu investasi secara passive. Berbeda dengan mungkin kalau misalnya kamu investasi saham, kamu pasti harus melakukan analisa, begitu juga kamu beli cryptocurrency, nggak boleh sembarang beli ya, men. Sedangkan kalau misalnya investasi di sini, adalah investasi yang bersifat passive. Tapi apakah caraku ini yang paling benar? Jawabannya adalah nggak. Karena yang namanya personal finance, itu benar-benar personal dan setiap orang itu punya caranya sendiri. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya men. Menurutku pribadi, yang perlu kamu lakukan adalah kamu cari yang paling cocok dengan gaya kamu, kemudian kamu harus stick to it dalam long term, sehingga kamu bisa membuahkan hasil nantinya. Apakah kamu harus ikutin caraku? Menurut aku pribadi juga nggak. Kamu juga boleh menemukan caramu sendiri, kamu boleh ikuti caramu sendiri, cari gaya yang sesuai dengan kamu. Dan aku cukup yakin kalau misalnya kamu lakukan itu dalam jangka panjang secara konsisten dan disiplin, pasti kamu akan bisa mencapai goal keuangan kamu juga. Nah, tapi kembali lagi, kalau misalnya kamu pengen investasi kamu makin maksimal, kamu bisa menggunakan deposito BPR by Komunal ini. Dengan kamu berinvestasi di sini, kamu bisa mendapatkan bunga yang lumayan tinggi, hingga 6,75%. Dan kelebihannya adalah investasi kamu akan dijamin oleh LPS, ya men. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi yang sifatnya pasti-pasti aja, resikonya lebih terukur. Kemudian investasinya lebih ke arah pasif, di mana kamu tidur aja dapat uang. Kemudian dijamin juga oleh LPS. Nah, kamu juga boleh menggunakan platform yang aku gunakan ini, yaitu Deposito BPR by Komunal Elemen. Nah, nanti mungkin di video berikutnya, aku akan kembali lagi top up. Dan di video berikutnya, aku juga akan membantu teman-teman melakukan perhitungan bagaimana cara menghitung pasif income yang bisa kita dapatkan dari Deposito BPR by Komunal Elemen. Nah, kemudian sebagai penutup, aku pengen ngambil quotes dari salah satu investor idol aku. Bagi teman-teman semua yang suka berinvestasi, pasti teman-teman juga mengidolakan beliau, yaitu Warren Buffett, ya men. Beliau per saat ini kekayaannya itu udah 115 lebih billion dollar. Apa quotes-nya? Quotes-nya adalah, We don't have to be smarter than the rest, we just have to be more disciplined than the rest. Kita nggak perlu lebih pintar dari orang lain, tapi kita hanya perlu lebih disiplin dari orang lain untuk kita bisa sukses, ya men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman semua yang baru mulai berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di bawah supaya kamu bisa mendapatkan bonus, ya men. Kode referral-nya adalah Habits, dan kamu bisa mendapatkan 100 ribu rupiah saat kamu mulai berinvestasi di Deposito BPR by Komunal. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest, ya men. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.